Iya dan berikut ini adalah hasil speedtest dari APN Indosator up to date buat kalian teman-teman Buat kalian pecinta game online seperti Mobile Legends, Apple, PUBG Mobile Ataupun sering nonton streaming film mantap-mantap ya Sering jumping, sering buffer, wajib kalian coba APN ini Dan bagaimana nanti di tempat kalian work atau tidak work Kalian bisa tulis di kolom komentar ya Gas ken sikat Oke assalamualaikum teman-teman apa kabarnya Jumpa lagi dengan admin di channel teknolovers Dan semoga hari ini kalian tetap sehat dan semangat selalu ya Dan seperti judul hari ini gue bakal share APN Indosator 4G terup to date buat kalian Buat kalian pengguna kartu Indosator yang sering ngeluh lemot Wajib kalian coba APN ini Dan gak usah berlama-lama lagi seperti biasa Jika kalian sudah masuk di pengaturan kalian pilih jaringan dan internetnya Oke setelah itu kalian cari jaringan selulernya ya Kalian klik jaringan seluler lalu kalian pilih nama titik akses Kalau sudah seperti ini bisa kalian tambahkan APN baru Kalau sudah ditambahkan APN baru Namanya bisa kalian isikan seperti yang muncul di layar berikut ini Isat Neuronet Pakai huruf besar semua ya Pokoknya kalian samakan yang di layar itu ya Huruf besar semua isat Neuronet Dan kalau sudah kalian simpan Setelah itu untuk di bagian APNnya teman-teman bisa isikan Neuronet ya Pakai huruf kecil semua untuk di bagian APNnya Oke Sambil di like yuk Jika kalian belum like Sambil di subscribe jika kalian tidak keberatan ya Dan untuk di bagian proxy di kosongin saja ya guys ya Portnya juga di kosongin Dan nama penggunanya tidak usah kalian isikan Setelah itu di bagian kata sandinya juga tidak usah diisi Dan lanjut untuk di bagian server Di sini bisa kalian isikan Seperti yang muncul di layar berikut ini 198 188.10.10 ya Pokoknya dibisahin pakai titik teman-teman Oke teman-teman pokoknya dibisahin pakai titik Setiap angka dibisahin pakai titik Dan setelah itu di bagian MMSC di kosongin saja Oke lanjut untuk di bagian proxy MMS Bisa kalian isikan seperti yang di layar ini 208.201.10.10.11 ya Dan berikutnya kalau sudah kalian simpan Setelah itu di bagian port MMS Isikan 8080 ya teman-teman 8080 untuk di bagian port MMS Oke kalau sudah silahkan kalian simpan Dan ini penting banget MCC MNC Jangan di otak-atik di HP mu Karena kalau di otak-atik nanti tidak bisa disimpan ya Oke Lanjut jenis autentikasi Isikan pub Dan setelah itu di bagian jenis APN nya bisa kalian isikan default, sopl Default, sopl Default, sopl Next Kalau sudah kalian simpan Dan setelah itu di bagian protokol APN Isikan IP versi 4 Untuk protokol roaming APN sama ya teman-teman ya Isikan IP versi 4 Oke Protokol roaming APN ya IP versi 4 Untuk yang lainnya di kosongin saja Dan setelah itu bisa kalian simpan Dan kalian gas-kan saja Asi kata Isikan Asi kata Selamat menikin saja Saya